Rasulullah SAW pernah memberitahu para sahabat bahwa fitnah terbesar wa kaum lelaki adalah wanita rusaknya Bani Israel adalah gara-gara wanita dan kita pun diperentahkan untuk berhati-hati menghadapi wanita hati-hati dengan dunia dan hati-hati dengan wanita ya makhluk yang indah yang Allah telah menanamkan di diri kita kecintaan kepada dia tidak bisa dipungkirin semua mencintai keindahan tersebut lalu apa solusi yang harus dilakukan oleh para lelaki khususnya anak-anak muda yang pertama adalah menundukkan pandangannya karena semua fitnah bermula dari pandangan mata atau dari pendengaran kita tapi mata termasuk yang menjadi pintu terbesar rusaknya hati kita maka Allah mengatakan katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan dan menahan pandangan mereka katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka ketika kita hidup di masa seperti sekarang ini di mana-mana kita terfitnah dengan wanita maka Rasulullah SAW sejak dulu pun mengatakan yang muda ini siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan segera menikah segera menikah menikah itu tidak bertentangan dengan kuliah tidak bertentangan dengan sekolah tapi menikah itu ada syaratnya itu kau memiliki kemampuan untuk menikah jangan sampai anak-anak muda menikah tapi merepotkan orang tua memberatkan orang tua berapa banyak orang tua yang tidak setuju anaknya menikah kenapa? karena tahu anaknya akan memberatkan orang tua ini anak belum pernah berbakti sama orang tua mungkin orang tua belum pernah merasakan indahnya kebaktian anak tahu-tahu dia menikah dengan uangnya orang tua dan mungkin bulanan juga minta sama orang tua sedangkan kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kata Nabi SAW ketika memerintahkan agar menikah menikah itu akan lebih membantumu untuk menahan pandanganmu dan menjaga kemampuanmu yang tidak mampu kita lihat banyak anak-anak ingin nikah dia tidak mampu jangan memaksakan diri Rasulullah SAW memberikan arahan lain memberikan pilihan lain buat yang tidak mampu apa kata Nabi SAW yang tidak mampu puasa kenapa puasa? puasa itu akan bisa menjadi tameng yang menahan dirimu dari nafsu yang bisa merusak kehidupan kita maka bagi yang muda yang memiliki kemampuan segera menikah tidak mampu jangan memaksakan diri jangan memaksakan diri apalagi sampai merepotkan orang tua fitnahnya besar puasa masih tidak kuat hindari tempat-tempat fitnah handphone kita ini menjadi tempat banyak manusia terjebak dalam kemaksaan gara-gara handphone dia maka hindari handphone kecil ketika ada perlu dan banyak-banyak berdoa minta sama Allah SAW agar Allah memberikan jalan keluar buat kita dari segala masalah kita yang ingin menikah segera beristighfar dan selalu beristighfar minta kepada Allah SAW diampuni dosa-dosanya dimudahkan urusannya bagi para akhwat yang mungkin menanti datangnya lelaki untuk meminang dia dia bertanya gimana usaha gimana cara mencari jodoh berbanyak istighfar Nabi Nuh berkata kepada kaumnya فَقُلْتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا بَارَكَ اللَّهِكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ